Pes Barito Putra tampil cukup mengejutkan di awal musim ini. Mereka sukses memetik 7 poin dari 3 laga awal kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 dan belum sekalipun tersentuh kekalahan. Pelatih Barito Putra, Rahmat Darmawan mengungkapkan performa impresif timnya di awal musim tak terlepas dari improvisasi permainan yang dilakukan. Dia melakukan improvisasi di sektor sayap sebagai alternatif strategi untuk menyerang lini pertahanan lawan dan hal tersebut terbukti ampuh di tiga laga terakhir yang dilalui Barito Putra. Tak hanya menginginkan aktif dalam membantu lini serang. Pelatih berusia 56 tahun itu juga meminta pemain sayap tim berjuluk Laskar Antasari juga ikut menjaga keseimbangan tim dengan turun bertahan saat mendapat serangan balik dari lawan. Ketika keduanya naik, ia meminta pemain belakang timnya untuk masuk mengisi pos yang ditinggal Murilo Mendes dan Rizky Pora. Pola permainan tersebut membuat sektor sayap Barito Putra begitu dinamis dalam menyerang maupun membantu pertahanan. Rahmat Darmawan menyebut improvisasi permainan yang berhasil diterapkan di PS Barito Putra tak lepas dari proses yang terus diasah baik di sesi latihan maupun saat pertandingan. Mengakhiri pekan ketiga. Barito Putra berada di posisi puncak klasemen sementara dengan perolehan tujuh poin bersaing dengan Dewa United FC. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!